Ya, ke ATM-nya. Nanti kasih laporan sama saya, Pak, ya. Ya, itu saya kan kemana ada ikut komen tuh, Pak, ya. Memang ada ikut komen. Nah, cuma, Pak, ini hari lagi hujan. Lembat hujan tempat saya nih, Pak. Jadi itu nanti hadiahnya bagaimana modelnya, Pak, ya? Ya, itu nanti kita langsung pengaktifan, Pak, ya. Karena kami langsung berhubungan dengan perbangan, Pak, ya. Oh, langsung lewat bank, Pak, ya? Ya, nanti kan untuk penarikan dananya, untuk pembuktian dengan bos besar kita, Pak Im. Bang Om, oh, dari Pak Im Wong, ya? Pak Im Wong, ya? Ya, ini kan tadi siang kan masjidiannya itu ikut spam, kan? Ikut, ikut spam, ya, ikut spam. Dari siaran langsung, Pak Im, kan? Ya, 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 ya. Ikut spam, saya. Jadi, Pak, ini bisa langsung ditarik di ATM, Pak, ya? Langsung bisa. Cuma 50 ribu saja itu hadiahnya, Pak. Itu kan 5 juta, Pak. Oh, 5 juta. Alhamdulillah, ya Allah. Nggak sia-sia saya surat tadi, Pak. Ini lagi hujan lebat. Tapi, mak, 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 ya? Sadi kan orang-orang kampung, Pak, ya? Maksudnya, itu nanti ada potongan, nggak, Pak? Maksudnya ada potongan lagi, nggak? Nggak ada, Pak. Ini langsung dari pertanggung jawaban dari staf kami, Pak, ya? Oh, langsung kita ambil gitu, Pak, ya? Iya. Oh, iya, iya. Takutnya nanti kalau sampai sana itu ada potongan lagi, gitu, Pak? Nggak ada, Pak. Ini langsung bisa ditarik nanti, kan? Iya, iya, iya. Mudah-mudahan lah, Pak. Sudah ditarik uang tunainya, Pak. Nanti dikasih foto, kirim ke kami untuk siaran langsung, ya, Pak, ya? Oh, untuk Pak Baim saya langsung, ya? Pak Baim, ya? Iya. Untuk pembuktian ke bos kita. Iya, iya, iya. Saya tahu, saya tahu. Iya, nanti... Ini hujan lagi lebat tempat saya, nih, Pak. Saya kira, Pak. Iya, nanti kasih... Sudah ke ATM, nanti kasih laporan kepada saya, Pak, ya? Itulah, saya minta maaf, Pak. Saya minta maaf, betul tadi, bilang penipu, gitu, Pak. Iya, iya. Bapak, ini kan untuk kita untuk berikan hadiah kepada Bapak, kan? Iya, soal-soal kan sekarang banyak... Ya, itu tadi kan saudaranya Dian Yaho, itu, kan? Iya. Yang nama Facebook-nya itu. Iya, Dian Yaho. Iya, iya. Iya, betul, Pak. Takutnya itu maaf, Pak, ya? Sekarang banyak-banyak modus-modus penipuan, gitu, Pak. Jadi, saya takut kena nipu, gitu, Pak. Ini tidak ada secara pemaksaan, Pak, ya? Iya, iyalah. Saya mudah-mudahanlah tidak sia-sia saya sholat tadi, Pak. Saya memang betul lagi butuh uang, gitu, Pak. Ini dapat chat dari Pak Aym itu. Saya kira, Pak, sekarang kan banyak modus orang nipu, gitu, Pak. Iya, benar, Pak. Maka saya takut. Takutnya nanti saya sholat-sholat pernah kena satu kali, Pak. Iya. Pernah kena satu kali, saya itu, maka saya nggak mau kena lagi, gitu, Pak. Dan nanti kalau saya KTM, saya hubungi Bapak, ya? Oke, oke, oke. Pak, Pak, Pak. Ini dengan siapa nama Bapak, nih? Bapak Erick. Pak Erick, ya? Iya. Pak Erick. Pak Erick kalau mau nipu orang nggak boleh kayak gitu. Pak Erick suka benar nipu orang, ini. Mana ada Pak Im bagi uang-uang kayak gitu, Pak Erick? Coba Pak Erick video call sama saya, sama siapa ini Pak Erick bicara, gitu. Halo? Iya, Pak Erick. Halo? Halo, Pak Erick. Pak Erick, jangan nipu orang, lah. Ini tidak ada unsur penipuan, Pak, ya? Ini tidak ada unsur pemaksaan. Jika Bapak bersedia, bisa diambil di ATM, Pak, ya? Nggak, kalau gini Bapak modusnya nipu. Kesian orang-orang Bapak nipu terus, cari rezeki yang halal. Bapak jujur aja sama saya. Kalau Bapak jujur, saya kasih pulsa, Bapak. Bapak nipu nggak? Serius, nih? Saya lagi bayi hati, loh, Pak. Saya kasih Bapak pulsa kalau Bapak jujur. Yang penting Bapak jujur aja. Saya kirimin Bapak pulsa. Ini aja, Pak, ya? Jika Bapak tidak bersedia, ini bisa saya batalkan, Pak, ya? Iya, Bapak. Kan Bapak masih nggak mau jujur lagi. Bapak dari mana nggak dapat apa-apa? Kuota Bapak habis. Jujur aja. Jika Bapak tidak bersedia, dana ini, Pak, saya batalkan. Bapak batalin aja. Bapak itu udah nipu orang. Saya nggak ada komentar. Tepat Pak Ibn. Bapak ngarang tuh komentar Pak Ibn itu. Mana ada si Facebook kayak gitu? Nah, ini... Saya pun ngeran kenapa saya sering kena tipu, ya? Sering sekali nipu-nipu saya itu. Mengatasnamakan dari Pak Ibn Wong. Giveaway dari Pak Ibn Wong. Padahal saya komentar juga nggak ada, gitu loh. Nah, modus-modus kayak gini. Kalian harus... Harus paham. Baru habis sholat saya ini. Halo, Pak. Halo, gimana, Pak? Ya, coba Bapak video call sama saya. Saya penasaran lihat muka Bapak ini. Boleh, Pak? Ya, oke-oke, Pak. Video call, Pak, ya? Iya. Mana buka Bapak ini? Lalu, Pak? Nggak berani. Jadi, modus-modus kayak gini. Kalian harus pinter-pinter lah, ya? Saya juga heran kok nomor saya itu... Sering... Sering ditelepon, gitu loh. Bilang, dapat hadiah, dapat ini, gitu loh. Tuh. Disuruh ngambil ke ATM. ATM mana? Kita nggak pernah komentar tempat Pak Ibn Wong. Dapat hadiah dari Pak Ibn Wong. Saya pun juga nggak tahu. Nah, ini sering. Nanti viral lagi video saya. Apa ini? Tarmiza, Tarmiza. Saya kirimin foto pulsi saya kali, ya. Gak akan mungkin dapat uang seperti itu langsung ditunaikan, gitu. Saya nggak tahu modusnya seperti apa, ya. Saya nggak tahu modusnya seperti apa. Tapi kalau udah suruh orang ke ATM, gitu, ya. Dia nyuruh kita ke ATM. Nanti kita akan ngikutin hipnotis dia. Kita disuruh gini, 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 gitu. Saya nggak tahu juga, lah. Yang jelas saya nggak pernah komentar-komentar di tempat Pak Ibn Wong. Tahu-tahu dikirimin seperti itu. Ya, memang Pak Ibn Wong memang sering give away. Ya, sering bagi-bagi hadiah. Tapi saya nggak tahu. Saya nggak pernah, gitu loh. Tahu-tahu saya... Tahu-tahu saya didapat nomor seperti itu. Makanya saya mau konfirmasi kawan-kawan semuanya. Ya, soal yang mengataskan nama Pak Ibn Wong ini juga dulu udah pernah juga lapor sama saya. Sudah pernah lapor sama saya dan ternyata bohong, gitu loh. Ternyata bohong. Buat kalian kalau dapat-dapat hadiah seperti itu, jangan udah percaya ya. Jaman-jaman sekarang ini orang muris-muris penipuan itu sudah banyak sekali. Ya, sudah banyak sekali. Saya ini habis sholat, diteleponin dua kali. Ini, dapat dikirimin suara sama dia. Ini benar dengan Bapak Tarmizan. Nah, Bapak Tarmizan. Dari saudaranya Dian Yaho. Aku pemenang dari Gipuai Pak Imwang. Nah. Ini benar dengan Bapak Tarmizan. Dari saudaranya Dian Yaho. Aku pemenang dari Gipuai Pak Imwang. Tuh. Saya nggak pernah ikut-ikutan kayak gitu. Jadi kalian harus hati-hati. Modus penipuan banyak sekali ya. Tidak nanti-nantinya saya sampaikan. Saya mengedukasi seperti ini. Tujuannya biar kalian pintar semuanya. Biar kalian tidak tertipu. Ya. Kalau kalian. Sebenarnya bisa diprolesi. Cuma kita kalau mau ngecek nomor orang-orang kan nggak boleh sembarangan. Harus ada aturannya. Ya. Nanti saya coba kornasi lagi lah sama restrim. Ya. Banyak yang mengatas. Mungkin ada berapa orang yang mengatas nama kan Bapak Imwang. Kalau orang-orang yang nggak tahu kan. Padahal saya udah chat dia loh. Awas. Modus penipuan. Saya bilang. Tapi nggak percaya. Ditelepon lagi. Jadi harus hati-hati lah ya. Saya nggak akan bisa mantau kalian semuanya. Kalian harus hati-hati. Sekarang orang mau bagi-bagi uang itu nggak semudah itu. Orang lagi susah semuanya. Kalau itu dapat 5 juta. Suruh KTM. Suruh transfer. Suruh cairkan. Kalau memang mau cairkan transfer aja ke rekening saya. Kan nggak ribet. Ya nggak. Share video ini. Biar sampai kemana-mana. Biar sampai kepada saudara-saudara kalian. Dan jangan sampai tertipu lagi dengan modus mengatakan giveaway dari Bapak Imwang. Kalau memang kita dapat hadiah. Transfer aja ke rekening kita. Ngapain kamu harus ke bank lagi? Kamu harus ke bank lagi buat mencairkan uang. Ngapain? Coba pikir sejarah logika loh. Coba kamu pikir sejarah logika. Kamu harus ke bank dulu ke ATM. Buat mencairkan uang. Itu kamu harus tahu tuh. Ngapain kamu harus ke ATM lagi buat mencairkan uang. Kalau memang kamu dapat hadiah dari mereka ya tinggal transfer aja. Akan selesai. Kalau kamu sudah ke bank. Sudah ikut cara main mereka. Ya hati-hati lah. Kamu nanti kena tipu lagi gitu loh. Ya. Bantu share video ini. Jangan sampai kalian kena tipu lagi. Memang Bapak Imwang sering giveaway bagi-bagi hadiah. Tapi tidak seperti ini modusnya. Pencairan rekening gitu. Tuh. 5 juta. Suruh ngambil di ATM. Ngapain kan? Kalian harus pintar-pintar ya. Jangan mudah terpercaya dengan hadiah-hadiah. Yang lumayan besar. Tapi kalian. Akhirnya rugi sendiri. Sama satu lagi nih. Satu lagi ini modelnya kayak pinjaman online. Ya. Jadi kalian tuh ngajukan pinjaman online. Kalian dimintain. Bayar DP. Nah misal kalian pinjam 10 juta atau 5 juta ya. Kalian diminta uang administrasi dulu. Ya. Uang administrasi dulu. Terus. Setelah anda transfer. Media sosialnya langsung hilang semuanya. Itu juga sering pernah saya terima laporannya seperti itu. Jadi dia mau pinjam dana online. Disuruh kirim biaya administrasinya. Misalnya 10% gue gak salah saya. Kalau 10 juta itu 1 juta harus dikirim gitu loh. Setelah dikirim udah hilang. Ya. Jadi kalian jangan sampai ketipu. Kalian harus pintar. Kalian kalau mau main media sosial ini harus pintar-pintar lah. Ya. Ya mudah-mudahan bisa kita ungkap. Nanti saya koordinasi lagi sama Satreskrim Polres Singkawang. Pesan saya. Ya. Polisi sudah berubah juga. Gak ada lagi polisi-polisi yang berani minta uang. Telepon sana. Telepon sini mengaku. Mengatas namakan polisi enggak. Apalagi Pak Kapolres kami ya. Pak Kapolres saya. AKPP Prasetyo Hadi Buwo. Beliau sangat komit terhadap personil Polres Singkawang. Ya. Jadi kalau personil Polres Singkawang berani melakukan punggli. Ada yang lapor. Atau dalam hati-hati tangan. Itu langsung diproses. Ya. Makasih buat semuanya. Tetap semangat. Singkawang lagi hujan. Ya. Biasalah kalau hujan rumah saya pasti banjir. Alhamdulillah. Kalau rumah saya banjir itu. Berkah dari Allah sampai ke rumah saya. Makasih buat semuanya. Tetap semangat. Jangan lupa sholat isa. Sudah jam setengah delapan. Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.